Intro Giral cewek yang lebih baik Seorang hanya pakai daster dan makan di restoran, ternyata dirinya ketika bepergian keluar rumah, seseorang biasanya menggunakan pakaian yang pantas. Namun, sebuah kejadian tak terduga menimpa seorang perempuan asal Filipina ini. Kejadian ini berawal saat seorang netizen bernama Sidnia Sebio mengunggah kisah ini melalui akun Facebook. Ia membagikan foto dan bukti percakapannya dengan teman-temannya. Dalam obrolan tersebut, teman-temannya mengundang Sidney untuk melakukan makan bersama. Pada saat itu, Sidney sedang ada di rumah neneknya. Ia hanya mengenakan daster yang biasa dipakai di rumah. Tapi, teman-temannya mengatakan tak apa-apa jika Sidney datang dengan hanya memakai daster. Sidney mengira bahwa ia dan teman-temannya akan mencari makan atau snek di pinggir jalan. Ia pun tak mau susah payah pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Perempuan ini diberitahu, mereka akan makan biasa. Tetapi, tak disangka saat sudah bertemu dengan teman-temannya. Mereka ternyata tak pergi mencari jajanan kaki lima. Ternyata Sidney diajakan makan di kedai cepat saji. KFC, pergi ke kedai cepat saji mengenakan kaus dan celana pendek mungkin biasa dilakukan beberapa orang. Tetapi, makan di tempat makan populer menggunakan daster tentu hal yang tak biasa. Hal ini tidak akan terlihat buruk jika teman-teman Sidney mengenakan daster juga. Namun, ternyata, ketiga temannya malah memakai baju kasual dan tampak stilis. Sidney terlihat seperti datang ke tempat yang salah dengan hanya mengenakan daster. Meski merasa sedikit pamerkan pose terbaik saat mereka berfoto bersama. Ia adalah korban dari kejahilan teman-temannya. Teman-temannya pun sengaja mengambil foto-fotonya saat memesan makanan. Sidney mengaku ia sempat merasa seperti seorang pembantu yang baru saja gajian dan merayakannya dengan cara makan di restoran tanpa ganti baju. Teman-temannya menggodanya untuk makan yang banyak. Tapi, Sidney menolak karena dia takut dikira pengemis yang meminta makanan dan takut diusir petugas keamanan. Meskipun begitu, Sidney tak terlalu marah atas lelucon yang dilakukan teman-temannya ini. Ia bahkan sengaja meminta teman-temannya untuk memotretnya dengan makanan untuk dijadikan foto dengan cap tion lucu. Unggahan Sidney ini jadi viral dan sudah dibagikan lebih dari 13 ribu kali. Apa kamu berani melakukan aksi serupa pergi ke restoran hanya pakai daster? Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas kunjungannya.